Kisah Nyata Diangkat dan difilmkan sesuai dengan cerita aslinya Dan pada bagian-bagian tertentu Telah diubah untuk tujuan dramatisasi dari kejadian sebenarnya Hidup itu layaknya sebuah perjalanan Dimana ada banyak sekali perhentian di sepanjang jalan itu Terkadang berliku, kadang terhalang rintangan Tapi ada kalanya indah dan terjadi hal-hal yang tidak terduga Inilah sebuah perjalanan, jalan hidup saya Nama saya Dini Widyan Intias Saya bukanlah seorang aktris Tetapi sayalah Dini yang sebenarnya Dalam cerita ini Perjalanan dimulai Saya dalam perjalanan bisnis Naik kereta ekspres Jakarta-Jogja Saat kereta tiba-tiba berhenti Permisi, Pak Kenapa kereta api berhenti? Aduh, saya tidak begitu tahu, Bu Ya mungkin ada sedikit kerusakan pada mesin Lalu kapan tahunya, Pak? Saya tanya dulu sama masinis, Bu Bapak kembali lagi kan, Pak? Kalian lihat kan? Kita sepanjang hari bisa berhenti di sini Saya juga jamin nih AC-nya pasti mati Kita kehabisan udara Aduh, menutup panas lagi Mbak lagi lihat apa? Mereka tidak akan menurutkan kita di sini kan, Mbak? Bayangkan Apa? Pembayangkan apa? Saya dibesarkan di tempat ini Oh, jadi Mbak tahu kita berada di mana sekarang ini? Gombong Gombong? Aduh, saya dijemput adik saya di Jogja Jumlah, jam berapa ya sampai sana? Aduh, mengapa sih kondiktor itu? Kok tidak balik, Pak? Jumlah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak Tejo mengalami serangan jantung serangan jantung? bagaimana mungkin dong? memang dalam laporan UGD yang disampaikan kepada kami kami tidak dapat memahami apa yang terjadi beberapa saat yang lalu Bapak terlihat sehat-sehat saja kemudian sakit karena diari dan muntah-muntah beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit Bapak alami serangan jantung lalu meninggal Bapak meninggal begitu saja saya merasa disambar petir apa yang kami bisa sudah kami lakukan untuk melawan Pak Tejo namun Pak Tejo sudah tiada tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin Pak Tejo meninggal tidak mungkin apa yang terjadi dengan Pak? kami turut berduka cita, Bu mohon maaf aku tidak bisa menerima keadaan apa yang harus kulakukan sudah sudah Mbak ada yang harus kubicarakan pada Mbak ternyata Bapak berselingkuh dengan Bule Sundari saudari ibuku dia sedang hamil delapan bulan saat Bapak meninggal tidak hanya itu ibu saya juga sedang hamil saat itu saya tidak tahu harus berbuat apa atau kemana saya harus berpaling selama ini saya menganggap Bapak seorang pahlawan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Bapak 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 Ibu Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya berumur 12 tahun anak tertua dan sekarang ibu saya sedang mengandung lagi kepada Bapak Bapak Ibu dan Ibu tidak bekerja bagaimana kami bisa bertahan hidup saya mohon dan seharap kepada Bapak Bapak dan Ibu untuk memaafkan dia saya yang akan bertanggung jawab Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya pikir Gulek Sundari lah yang paling menderita meskipun saat itu saya tidak berpikir begitu karena perselingkuhannya dengan bapak saya, kehamilannya adalah aib. Karena itu dia pergi meninggalkan gombong dan tidak tahu pergi kemana. Meski begitu, aku sudah menasihati Hulandari. Terus gimana, Mbak Yu? Sebenarnya, aku katakan bahwa aborsi akan menjadi salah satu jalan untuk mengatasi semua permasalahannya. Kita kan harus berpikir secara realistis, toh. Udah dengar belum, Mbak Yu? Apa? Mas Tejo itu lho. Punya Garwo Simpenah. Istri Simpenah? Iya. Yang di Kota Kembang, penjahit itu lho. Dari mana sampai antar? Aten Sanjayak, sepupunya yang kemarin datang ke sini. Sepupu yang mana, Mbak Yu? Itu lho, yang sempat nikah sama sopir taksi. Sebentar, sebentar. Ya, aku dengar ya, bisnis peternakan ayam tarung, Mas Ku itu laku dijual dengan narko bagus. Iya kan? Tentu saja istrinya punya uang banyak tuh. Belum lagi soal studio fotonya itu. Lho, itu. Kok enggak pernah tahu? Tejo Masmu itu, taunya juga juru fotolog. Enggak, Mas Ku itu, Tejo itu, banyak alihannya. Banyak nih. Terutama soal wanita kan? Wah, siapa yang enggak kenal sama Kejo Perniawan? Wah, di setiap tempat dia bisa menaklokan wanita itu. Iya, iya, iya. Ya, kita layak saja nanti bagaimana nasib keluarga itu. Tapi yang saya paling sedihkan adalah... Sundari. Bagaimana dengan nasib Sundari? Iya kan? Aku tahu itu. Paling juga nanti dia datang ke rumahmu, mengetuk pintu dan... minta pertolonganmu. Habis kepada siapa lagi dia mau minta pertolongan. Masa sama aku kan yang enggak mungkin. Iya, iya. Iya, iya. Saya pikir juga begitu. Dia pasti akan datang ke rumahku. Tapi kalau dia ketemu dengan istriku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang kami harapkan untuk menolong, malah mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati. Saya enggak tahu waktu itu harus berbuat apa. Saya pikir hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Kamu kan masih kecil, Mbak, waktu itu. Ya, saya tidak pernah ke lapangan itu lagi. Sampai akhirnya uang pensiun Bapak cair, kami pindah ke Semarang. Ibu buka toko kecil di rumah baru kami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun itu benar-benar sebuah perjuangan. Sampai akhirnya ibu memutuskan menyerahkan dua adik perempuan dan satu adik laki-lakiku diadopsi oleh orang lain. Saya juga dengar keadaan buli Sundari bertambah buruk. Setelah anak laki-lakinya lahir, dia pindah ke Sukoharjo dan tinggal dengan nenekku. Dua tahun berlalu, itu tahun-tahun yang sulit untuk dilalui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa kalian diam saja? Itu kan anak-anak kalian. Jadi begitu cara kalian mendidik dan membesarkan anak-anak kalian. Anak kalian yang haram, bukan anakku. Hei, enggak ada yang nyuruh kamu bawa masalahmu ke sini, tahu? Maksudmu, kamu mau mendidik kami? Bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami? Hah? Lalu siapa yang mendidik kamu supaya kamu tidur dengan setiap laki-laki yang kamu temui? Paling tidak, aku menunggu sampai menikah untuk punya anak. Tidak seperti kamu. Jelas, siapa bapak-anakmu? Siapa bapak-anakmu? Tidak ada tempat lain lagi buat bulik Sundari dan Bambang. Mereka meninggalkan suko Harjo dan datang ke Semarang. Bertentangan dengan keinginan saya, ibu ternyata mendengarkan permohonan bulik Sundari dan memutuskan untuk menerima mereka. Bagi saya waktu itu, masalah sudah cukup banyak. Sampai aku tolong ambilin cumburan, Yandar. Pergi sana! Ngapain di sini? Mulang pergi! Kamu tahu enggak? Aku benci sama kamu! Tidak! 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 Selamat menjaga kak. Hei, buku diari siapa itu? Ih, apa hak bule baca buku diari orang? Bos ini gak? Bos ini! Ketika saya lihat Bule Sundari baca buku harian saya, saya gak tahan lagi. Lagipula, hal-hal kejam yang saya tulis tentang dia dan Bambang benar kok. Setidaknya benar bagi saya. Akhirnya, saya mengatakan kepada ibu untuk memilih saya atau mereka. Mestinya saya senang Bule Sundari sama Bambang kembali ke suku Harjo. Tapi, kemudian kemarahan saya kepada mereka beralih kepada ibu. Saya tahu ibu akan menikah lagi. Itu sebuah keputusan yang tidak dibicarakan dengan seorang pun di dalam keluarga. Dan saya mulai berpikir, apa gunanya sholat lima waktu? Atau gak boleh bohong di sekolah? Atau apa gunanya menjauhkan diri dari dosa? Kalau akhirnya toh saya tidak bisa masuk surga karena tidak dapat memaafkan ibu. Semuanya itu membuat saya marah. Sampai akhirnya saya berkesimpulan untuk tidak lagi peduli pada agama. Saya tidak peduli dengan sopan satu. Saya hanya ingin bebas. Saya ingin melakukan apa saja yang ingin saya lakukan. Dan saya memutuskan tidak seorang pun dapat menghalangi saya. Termasuk agama. Saya mulai melanggar setiap peraturan yang ada. Waktu itu saya kelas satu SMA. Saya melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kemudian saya melihat hal-hal yang mengejutkan. Saya melihat seorang teman saya merangkak begitu rupa di atas lantai. Dia alami pendarahan karena keguguran. Atau teman saya lainnya yang dipenjara karena ia tertangkap basah menjuri. Dan saya mulai bertanya pada diri saya sendiri. Apa kehidupan seperti ini yang saya inginkan? Hidup yang diatur oleh agama tidak membuat saya bahagia. Tapi hidup bebas tanpa aturan agama juga bukan hidup yang saya inginkan. Kemudian Ramadan tiba. Dan saya mendapati diri saya kembali kepada iman saya. Setelah sekolah saya mulai menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku agama dan mengaji. Saya mulai membaca Al-Quran dengan tulus. Dan merasakan keinginan yang besar untuk lebih dekat dengan Allah. Saya benar-benar ingin mendapatkan kedamaian. Saya mulai mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Saya ingin menanyakan banyak hal kepada Tuhan. Dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa apapun yang saya minta malam itu, Tuhan akan mendengarkan saya dan memberikan jawabannya. Lalu saya tahajud menurut ayat-ayat tertentu yang saya sudah hafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya benar-benar hancur hati dan menangis kepada Tuhan. Ya Allah, dari hat saya yang paling dalam, saya ingin menyenangkan kau lebih dari apapun. Tujukanlah saya jalan, maka saya akan mengikuti engkau manapun kau pimpin. Tapi, jika engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya karena saya memilih jalan saya sendiri. Namun, jika engkau menunjukkan siapa dirimu dan apa yang engkau inginkan dari diri saya, maka saya akan mengikutimu kemanapun kau membawa saya. Pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan saya. Kemudian membentuk sesosok manusia yang memakai jubah putih. Saya tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya, tapi kehadirannya entah mengapa memberi saya ketenangan dan keyakinan. Dan tiba-tiba, entah bagaimana saya menyadari bahwa dia adalah Isa. Dan dia berkata, ikutlah aku. Dini, ikutlah aku. Saya bingung karena saya pikir, Tuhan, saya ini kan orang Islam. Bagaimana mungkin saya mengikuti engkau? Kau adalah orang yang dipanggil Tuhan oleh orang-orang Kristen. Tuhannya orang murtad yang tidak mengenal Allah. Dan ia menunggu saya untuk datang kepadanya. Air mata saya mulai menggenangi wajah dan akhirnya saya berkata, Tuhan, jika ini adalah jalan kebenaran, maka saya ingin mengikuti engkau. Pada saat itu, saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan. Saya melihatnya tersenyum dan kemudian pelan-pelan pergi. Saya harap saya tidak menyinggung perasaan Mbak. Apapun yang terjadi, pasti sangat mempengaruhi kehidupan Mbak. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya benar-benar berubah sejak hari itu. Saya mengerti. Lalu apa kelanjutannya Mbak? Saya mulai mencari orang Kristen. Di desa saya tidak ada satu orang pun orang Kristen. Tapi di desa seberang ada. Saya mulai ke sana. Mula-mula mereka takut karena saya meminta satu Alkitab pada mereka. Tapi kemudian mereka memberikannya dan saya mulai membacanya. Semuanya itu saya masih berusaha untuk sembunyikan dari Ibu. Tapi tidak lama kemudian Ibu tahu. Serang Ibu pasti tahu apa yang terjadi Mbak. Lalu apa kelanjutannya? Ya, Ibu minta saya berubah. Dia menangis. Dia merasa gagal sebagai seorang Ibu. Dia pikir saya masih marah dengan pernikahannya. Dan dia pikir saya masih balas dendam. Dan anggota keluarga yang lain? Terkotok kamu! Kamu sudah bukan anggota keluarga ini lagi! Arief, jangan terlalu kasar. Dia masih perlu waktu untuk memikirkan kembali. Tapi dia sudah diberikan cukup banyak waktu untuk memikirkan ini kembali. Cukup! Cukup! Aku telah berjanji kepada Tuhan. Jika Ia telah menunjukkan jalan itu kepada aku. Aku akan menurutinya. Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun di ruangan ini. Tapi aku telah membuat keputusan. Ndini, Ibu dan ayahmu juga sudah membuat keputusan. Sebagai orang Islam yang sekaligus orang Jawa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat. Yaitu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban anak-anak adalah menghormati, tunduk, dan taat kepada orangtuanya. Jika kamu masih tetap saja senantiasa memilih jalan hidupmu sendiri dalam soal agama. Maka kamu juga harus bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus mencari uang sendiri untuk segala sesuatu. Makan, sekolah, tempat tinggal, semuanya! Semuanya! Dini, maksud pamanmu itu berarti kamu sudah tidak lagi mempunyai hak untuk meminta segala sesuatu pada orangtuamu. Mengerti? Nah, sekarang ambil barang-barangmu dan pergi. Cepat! 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 Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi, saya pergi dari rumah dan pindah ke kota lain, yaitu Solo. Saya berumur 16 tahun saat itu Saya kontrak sebuah kamar di sebuah rumah kos Dan melanjutkan pendidikan untuk menjadi pekerja sosial Saya sudah menyelesaikan tahun pertama di kota Semarang Orang di bagian administrasi sekolah di Solo Menerima saya sebagai siswa pindahan tanpa banyak pertanyaan Usai sekolah, saya bekerja setengah hari Dan berhasil bertahan hidup Saya berpikir Jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana Saya bisa datang ke rumah nenek dan minta bantuan Saya tinggal di Solo selama tiga tahun Saya cukup sering datang ke rumah hanya untuk berkunjung saja Kemudian setelah saya lulus dari sekolah Saya dapat pekerjaan di Semarang Kemudian saya kembali Tama-tama sih memang sulit Tapi akhirnya segala sesuatunya jadi normal Lega rasanya Akhirnya berakhir juga ya mbak Mereka pasti berjuang untuk bisa memaafkan Sebenarnya orang yang paling berjuang untuk memaafkan itu Sayang mbak Bukankah orang-orang Kristen harus bisa saling memaafkan? Iya bener Hanya kadang-kadang jaraknya sangat jauh Yaitu dari sini Sampai ke sini Ayo, ayo masuk Silahkan duduk Nggak usah repot-repot mbak Kamu kelihatannya capek sekali Iya Saya nggak capek Cuma kuatir Mbak Aku pikir Kalau kami pindah kemari Bambang akan berubah Kalau sekarang coba mbak lihat Kerjanya cuma duduk melamun di kamarnya Atau cuma jalan-jalan saja Itu tidak baik loh buat anak muda seperti dia Bambang itu perlu kerjaan Iya aku ngerti mbak Tapi mau bagaimana lagi Bambang cuma lulusan SMP Nggak bisa dagang Nggak bisa apa-apa Aku yakin keadaan akan menjadi lebih baik Ini ada sedikit makanan untuk dibawa pulang Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Aku Dini Mbak Dini Iya Aku Dini Ibumu ada di rumah? Ada Bu Mbak Dini datang Dini Boleh Silahkan duduk Din Mau minum apa Din? Nggak usah repot-repot Boleh Beberapa hari lalu Saya dengar pembicaraan boleh sama ibu Saya Saya nggak tahan Maafkan saya Perlakuan saya selama ini begitu buruk pada kalian Sudahlah Din Saya begitu malu Aku mohon maafkan aku Atau semua hal yang buruk yang pernah aku lakukan pada kalian Aku mohon maafkan aku Aku menyesat Sudahlah Din Lu sudah memaafkan Saya mengajak Bambang ke Jakarta Ketika kami mulai mapan Saya memberinya uang Untuk perjualan sepatu di pasar Tiga bulan kemudian Dia mulai mendapat untung Dan Tidak membutuhkan uang dari saya lagi Dimana dia sekarang? Dia di Jakarta Dia baik-baik Saya selalu menangis kalau mendengar cerita yang akhirnya bahagia Tapi Itu belum akhir cerita Lalu apa? Apa ada yang lebih baik? Iya Karena ternyata Masih ada satu orang lagi yang saya belum maafkan Pamanmu Yang menampar kamu Kalau ada saya dia gak bisa menampar kamu mbak Bukan Bukan dia Yang saya harus maafkan adalah bapak saya Bapakmu Kan katanya sudah meninggal waktu mbak masih kecil Iya Yang meninggal dan meninggalkan saya dalam kebanyak kebingungan Yang meninggalkan saya dengan banyak kepahitan Yang mengharuskan saya cari jalan keluar sendiri Dan sekarang mbak sudah memaafkannya Kapan hal itu terjadi? Baru saja Mbak lihat kuburan di seberang jalan sana Iya saya melihatnya Bapak saya dikuburkan di sana Sampai kereta berhenti tadi Sikap saya yang tidak mau memaafkan bapak Iku terkubur juga di situ Tapi Tuhan itu maafkan kasih Tuhan tidak menghendaki saya mengambil sikap Sesuai pengertian saya sendiri Tuhan berkata kalau kita ingin dosa kita diampuni Kita juga harus memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita Saat saya bercerita ini Saya ingat Betapa sebenarnya saya sangat mencintai bapak saya Dan bapak juga mencintai saya Kami punya masa-masa yang indah Masa-masa yang manis untuk diingat Sepertinya kereta ini berhenti Hanya untuk kamu mbak Saya juga berpikir begitu Sepertinya mbak seakan-akan sangat mengenal Tuhan Dan seolah-olah Tuhan itu sahabat mbak Tuhan berkata Agar aku mengikut dia Saya tidak selalu tahu kemana Tuhan membawa saya Tapi saya tahu satu hal Dia bisa dipercaya Untuk membawa saya kemanapun Saya harus pergi Akhirnya jalan juga mbak Kita berangkat Iya Kita berangkat Asalnya juga tidak dimatiin Tidak dimatiin Saya pikir Ceritanya berakhir di sini sekarang Atau Marah baru mulai Apa yang ini akan berakhir lebih bahagia Mbak lah yang harus kasih tahu Akhirnya itu pada saya Ketika orang yang kita hormati Mengecewakan kita Kita merasa kecewa Dan kepercayaan kita padanya menjadi buyar Karena orang yang kita kagumi Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan Yang lebih buruk lagi Kita memendam kepahitan Semakin penting orang itu dalam kehidupan kita Semakin besar Perjadinya kekecewaan itu Dini yang kala itu masih muda Merasionalisasikan Bahwa ia punya hak Untuk marah Dan menjadi pait Marah dan pait Terhadap orang tuanya Terhadap bibinya Sundari Dan saudara tirinya Bambang Bahkan marah kepada Tuhan Kemudian Dini mengalami perubahan yang luar biasa Dini mendapatkan penglihatan Akan Tuhan Yesus Ketika ia mencari Kendak Tuhan atas hidupnya Dan memutuskan untuk mengikut Yesus Kemanapun Yesus pimpin Dengan cara yang tidak kita mengerti Sebagai manusia Yesus menembus dinding kamar tidurnya Mengelurkan tangannya kepada Dini Dan berkata Ikutlah aku Datang kepada Yesus adalah langkah pertama Yang sangat bagus Tetapi seperti kehidupan nyata Yang Dini ceritakan kepada kita Kehidupan kita di bumi adalah Perjalanan yang berliku-liku Dan penuh dengan belokan Pemberhentian di luar jadwal Dan banyak pelajaran di sepanjang jalan Namun kita percaya kepada Tuhan Yesus Kita seperti Dini Mengikut Yesus kemanapun Yesus Dan melakukan apa yang Yesus minta Bagi Dini ada banyak jalan yang bisa ia ambil Semakin ia bertumbuh dalam perjalanan kekristenannya Dini menyadari bahwa ada satu jalan Yang perlu dilaluinya Seutuhnya Yaitu jalan pengampunan Suatu jalan yang tidak mudah diambil Tetapi Dini berhasil mengambilnya Karena kekuatan kasih Bukan sembarang kasih Tetapi kasih yang datang dari Tuhan Kasih yang tidak bersyarat Rasul Paulus menulis di 1 Kerintus pasal 13 Tentang kasih Ia berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Kasih percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Dan menanggung semua hal Itulah kasih yang tidak pernah gagal Kasih yang Dini selalu cari Bahkan ketika ia memberontak dan terhilang Ini adalah kasih yang ia perlukan Untuk mampu menahan penolakan dari keluarganya Inilah kasih yang ia butuhkan Untuk memaafkan orang-orang yang paling menyakitinya Termasuk sang ayah Saudara Dengan kasih inilah Bapak di sorga mengasihimu Ia mengasihimu apa adanya Ketika Dini berseru kepada Tuhan Untuk menunjukkan jalan kepadanya Ia tidak tahu bahwa Isa akan datang kepadanya Dalam suatu penglihatan di suatu malam Menampakkan kemuliaannya Dan meliputinya dengan kasih dan kelembutan Namun itulah yang terjadi Saudara Yesus mungkin mendatangi atau tidak Mendatangi Anda dalam sebuah mimpi Atau penglihatan Itu tidak penting Yang lebih penting adalah Tuhan mengasihi Anda Dan Tuhan ingin Anda menjadi anaknya melalui iman Dalam Yesus Kristus Tuhan ingin Anda masuk menjadi anggota keluarganya Dan hidup bersama dia selama-lamanya di sorga Ketika hidup Anda berakhir di dunia ini Apakah Anda siap membuka hatimu untuk Yesus Seperti yang Dini lakukan Jika Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu Mari ucapkan kata-kata ini bersama dengan saya Katakan Ya Tuhan Saya percaya Yesus Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya Ampuni dosa-dosa saya Dan jadikan saya anakmu ya Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus Amin Sekarang Anda hidup dalam keselamatan abadi dengan Tuhan Sekarang Anda anak Tuhan Puji Tuhan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda